Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Lentera Hitam Tentunya masih bersama Bobby Yang akan setia membacakan cerita-cerita mistri tentang pendagian gunung Pada kesempatan kali ini Kami akan menceritakan tentang kisah pendagian gunung Dengan judul Oleh-oleh Gunung Merbabu Cerita ini ditulis Hirofani Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini Tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya Cerita horor dimulai Memang benar Kalau terjadi di atas gunung Tidak akan ada yang tahu pastinya Terlebih lagi soal cuaca Yang tiba-tiba bisa membuatku menggigil seperti ini Padahal jaket, pakaian yang aku kenakan Sudah berlapis empat Untung aku bawa pakaian lebih di Sahutku memecah keheningan malam Karena kedua kawanku Yang kedinginan sepertiku Kami hanya berdiam diri saja di dalam tenda Duduk saling berdekatan Dengan Petromax yang kami bawa Untuk penerang di dalam tenda Ardi dan Arham Seperti tidak bisa berbuat apa-apa lagi Selain duduk diam Yang sejak tadi kami lakukan Kami yang termasuk nekat seperti ini Sebenarnya juga mempersiapkan segala sesuatunya Jika sesuatu hal akan terjadi kepada kami Aku, Rido, bukanlah orang yang bisa dikatakan pemberani Hanya mungkin kata yang paling tepat Adalah Sembrono Untuk memilih mengerjakan tugas perjalanan liburan kami Dengan mendaki gunung Merbabu Sebenarnya juga banyak pertimbangan Mengapa gunung ini yang kami pilih Aku bersama kedua temanku berpikir Hanya gunung ini sajalah Yang cocok dengan kapasitas kami sebagai pendaki pemula Entah kami juga bisa Atau mampu diberi gelar seorang pendaki Atau hanya tiga remaja yang salah pilih tempat Liburan hanya karena ingin merasakan liburan Yang berada di liburan kami seperti biasanya Untuk anak sebaya kami Yang masih duduk di kelas 10 sekolah menengah atas Dan memilih gunung untuk menjadi destinasi liburan kami Tentunya hal yang sulit menjadi pertimbangan orang tua kami Hal yang kami mampu lakukan adalah berbohong Dengan mengatakan Bahwa akan menginap di rumah nenek salah satu diantara kami Bagiku alasan tugas juga menjadi hal Mengapa orang tua kami mau memberikan izin kepada kami Sejak tadi Ardi maupun Irham tidak memberikan balasan atau jawaban dari perkataanku Namun Irham yang duduk diantara aku dan Ardi Menggeser posisi duduknya untuk lebih dekat dengan api Yang ada di dalam Petromak Tanpa memandang salah satu diantara kami Irham mengatakan sesuatu yang bisa aku maupun Ardi Timbali lagi Tidak ada salahnya juga kan Parno di tempat baru yang kita datangi Aku dan Ardi Justru memandangi Irham Setelah dirinya berkata seperti tadi Aku belum mengerti Apakah yang Irham katakan Masih ada kaitannya Dengan yang aku katakan tadi Atau justru inilah Hal yang berbeda Aku sampai di beberapa waktu Tidak menanggapi Atau Menanyakan apa yang baru saja dikatakan oleh Irham Aku memutuskan untuk istirahat saja Mungkin akan mendahului daripada mereka berdua Walaupun aku sudah berbaring cukup lama Namun Mataku belum bisa terbejam Ardi ternyata juga ikut berbaring di seberangku Saat aku hanya segedar melihatnya sebentar Ardi tengah memandang ke atap tenda Yang kami didirikan di Sabana 2 Aku yang mengira Mungkin juga Ardi berusaha beristirahat Walaupun pada akhirnya Sampai Irham memutuskan berbaring Kami belum bisa memanjakan mata Tenda yang kami didirikan cukup besar Sehingga dapat memuat tiga orang sekaligus Karena memang yang kami harapkan juga Agar kami bisa tetap terus bersama Karena walaupun hanya tidur Paling tidak yang aku pikirkan Kami tidak terpisah satu sama lain Suasana yang cukup dingin dan senyap Membuat angin seperti yang berbicara lebih banyak Namun entah apa yang sedang dibikirkan Irham Hingga membuatnya mengatakan hal seperti itu Membuat kami cukup tertegun lagi Apa yang kira-kira membuat aku kepikiran banget Aku masih belum paham Sebenarnya apa yang membuatnya tidak bisa mengatakan hal itu Hal yang langsung saja tanpa harus membuat kami bertanya Dan berpikir ada hal yang tidak beres Aku yang tidak nyaman Irham memotong ucapanku dengan kalimat yang membuatku Makin tidak paham Mungkin ada sesuatu yang tertinggal atau sempat kita lupakan Irham hanya memandangi lampu petromak Yang sudah dikembalikan untuk digantung di atas tenda Apa ada yang jatuh? Ardi segera membalas ucapan Irham Aku sedikit menyangka Kalau Ardi juga jelas heran Apa yang menjadi pikiran Irham Dalam waktu yang beberapa lama Tidak ada jawaban dari Irham Membuatku ikut terdiam Dan memandangi atap tenda Baik aku maupun Ardi Yang tidak menemukan jawaban apa-apa Dari hal yang sedang dibikirkan oleh Irham Justru membuat kami tertidur dengan sendirinya Dalam waktu beberapa lama aku sudah tertidur Harus terbangun Karena mungkin dingin yang masih aku rasakan dari kakiku sendiri Membuatku ingin buang air kecil Dan membuatku harus keluar dari tenda terlebih dahulu Rasanya tidak mungkin Kalau aku harus sendirian keluar dan pergi buang air kecil Di tengah gunung dengan jarak yang cukup tinggi Dingin yang begitu sangat aku rasakan Dan gelap yang mungkin dapat mengganggu jarak penglihatanku Jika dibandingkan saat aku tidak sedang di atas gunung Atau dalam perjalanan pendakian Aku yang sudah makin tidak tahan Segera bangun untuk duduk dan berniat untuk membangunkan Irham Atau Ardi Untuk menemaniku keluar dari tenda Dan mengantarku pergi buang air kecil Kondisiku yang masih setengah sadar Membangunkan Irham yang tidur tepat di sampingku Dengan berniat menempuk kaki atau badannya dengan sekenanya Aku yang yakin Sudah menempuk kaki Irham Namun tidak segera membalas panggilanku Yang bisa aku artikan kalau dirinya sudah bangun Dengan mendengar panggilanku Akan menggumam saja sudah cukup Hmm Gumaman itu Selalu berbunyi ketika aku menempuk kaki Irham Karena Irham yang tak kunjung bangun Atau menanyakan mengapa aku membangunkannya Membuatku harus memanggil namanya Ham Ham Sampai panggilan namanya yang sudah aku lakukan Sembari masih menempuk kaki miliknya Irham tidak kunjung bangun Atau membalas panggilan dariku Aku yang merasa sudah kebelet buang air kecil Akhirnya menoleh ke arah wajahnya Namun yang aku temui Justru Irham sudah tidak ada lagi di sampingku Aku masih merasa tidak begitu memikirkan hal yang lain Dan masih merasa ada Ardi yang masih bisa aku bangunkan Atau mungkin kaki yang aku pegang itu justru kaki Ardi Di, di, bangun di Temenin gue kencing yuk Kali ini Ardi langsung bangun Dan segera duduk sembari menggeliat Karena dipaksa aku untuk bangun Untuk mengantarkanku buang air kecil Ardi yang agak kurang nyaman Memintaku di antar Irham Namun Aku juga menjelaskan Kalau Irham tidak ada di tenda Dan aku yang mengira itu kaki Irham Ternyata kaki milik Ardi Namun Ardi yang merasa kakinya tidak ditepuk olehku Ia pun langsung mengatakannya Hah Jangan ngawur kamu doh Aku bangun itu ya gara-gara kamu berisik panggil-panggil namaku Aku yang masih setengah sadar Segera diam Dan menatap Ardi terbangun Begitupun Ardi Yang menoleh ke arahku Karena aku tidak menjawab ucapannya tadi Dan aku yang merasa Memang telah menepuk kaki yang ada di dalam tenda Berusaha menegaskan Kalau aku menepuk kakinya Sejak aku sadar Kalau Irham sudah tidak ada di dalam tenda Ardi Rupanya tidak ingin aku dan dirinya Memikirkan hal yang tidak-tidak Dan mengatakan hal yang berusaha membuatku tenang Mungkin itu kaki Irham yang baru keluar Udah Kamu susulin aja Kayaknya dia keluar buat kencing juga kok Aku masih terdiam Karena memang aku yakin Kalau kaki yang aku pegang Seperti kaki yang masih di dalam tenda Walaupun yang aku sentuh tadi Sudah tidak ada lagi di dalam tenda Aku berusaha memastikan Dan entah mengapa Ardi pun memiliki pemikiran yang sama denganku Hingga kami menoleh ke arah yang sama Hingga kami dapat melihat Dengan jelas sepasang telapak kaki hitam besar Dengan bulu yang agak jarang seperti seorang yang sedang berdiri Di ujung depan tenda kami Dengan tenda depan kami yang terbuka Secara bersamaan Sepasang telapak kaki itu yang sangat besar mundur keluar Hingga ke teras tenda kami Ardi dengan yakin Dan cepat segera menutup bagian depan tenda kami Dan merapatkan duduknya tepat di sampingku Kami sudah tidak bisa berisik Apalagi berkata sepatah kata pun Melihat kejadian Dan dengan jelas sepasang telapak kaki Kanan dan kiri Yang sangat besar dan hitam itu Mata kami secara otomatis diam Membelalak terus memperhatikan bayangan hitam Yang ada di luar tenda kami Secara tiba-tiba Kami berguncang seperti digoyangkan seseorang Dengan cukup keras Cukup lama tenda kami bergoyang Dan konsisten tanpa henti Membuat kami tidak bisa melakukan apapun di dalam tenda Rasa takut dan terkejut Mengumpul dalam kepalan tangan kami Yang menarik lutut kami sendiri Masing-masing hingga kami duduk bersimpu Menempelkan paha dan dada kami masing-masing menjadi satu Tiba-tiba Tiba-tiba goncangan itu berhenti Dan bisa membuat kami mengatur nafas Namun hal yang datang lagi Membuat kami cukup terkejut Terlebih hal yang baru kami lihat tadi Kami mendengar banyak kaki yang berlari Kesana kemari Melintasi tenda milik kami Aku dan Ardi Tengah fokus memperhatikan bayangan Dan banyak suara langkah yang melintasi Melintasi tenda kami Membuat kami tidak sadar Karena secara berlahan Sebuah tangan dari luar tenda Mendekat dan menggenggam tangan Ardi Cukup keras Sehingga membuat Ardi kesakitan Aku yang refleks Melihat Ardi berteriak Berusaha membantu melepaskan lengan Ardi Yang tengah digenggam oleh tangan makhluk Yang tidak kami ketahui itu Panik dan takut Membuatku sembarangan Dan mengambil sebilah pisau Untuk ditancapkan ke sebuah tangan Yang memegang tangan Ardi Dan kami melarikan diri Meninggalkan tenda Setelah tangan Yang menggenggam tangan Ardi Terlepas dengan pisau milikku Yang kami tinggalkan Di dalam tenda Kami berlari semampu kami Hingga mendapatkan tempat Yang menurut kami aman dari makhluk Yang mengganggu kami di dalam tenda itu Kami tidak bisa membawa apapun Termasuk Renssel yang berisi perbekalan kami Yang baru kami makan Saat sampai di Sabana 2 Pukul 20 malam Kami sudah tidak tahu Sudah berlari sejauh apa Hingga aku memutuskan berhenti berlari Ardi yang melihatku berhenti Ikut berhenti di depanku Dan menghampiriku Aku yang benar-benar tidak tahu Harus kemana lagi Sudah cukup capek dan lelah Karena berlari dari makhluk Yang mengganggu kami di tenda tadi Satu hal lain yang aku pikirkan Adalah kalau Irham tidak ada di tenda Lalu dia kemana Malam yang makin larut Dan udara yang cukup dingin Tidak membuat kami berkeringat sedikitpun Aku memutuskan duduk Untuk mengulur nafasku Yang sempat aku gunakan lari Dengan perasaan yang sambur aduk Aku juga berpikir Kami tidak mungkin hanya lari terus-menerus Seperti ini Kami juga harus mencari Irham Untuk bisa mengajaknya pulang Bersama kami malam ini juga Kami benar-benar tidak tahu menahu Pengalaman mengenai pendakian Dan yang aku rasakan Tentu gunung ini sangat luas Serta bagaimana kami bisa menemukan Irham di malam ini juga Lagian Dimana sih Irham? Kok bisa-bisanya keluar Tidak ngomong sama kita? Ucap si Ardi Mengatakan dengan kondisi Yang sudah tidak karuan Capek dan panik Masalahnya Kalau memang sebabkan siwa Tidak masalah Kalau sudah begini kan Kita jadi terpisah kayak gini Aku yang masih kebingungan Harus melakukan apa lagi Dan jika kami meneruskan perjalanan pun Kita harus kemana? Bahkan kami juga tidak tahu Kami sedang dimana Andai saja Waktu itu Kami tidak memaksakan diri Untuk naik Dan ikut mendirikan tenda Dengan pendaki lain Yang ada di sabana satu Tentu Hal semacam ini Tidak akan terjadi Tapi aku juga berpikir Kalau waktu itu Juga tidak sebanyak Para pendaki lain Yang masih mendirikan tenda Di sabana satu Pikiranku kalut Namun Ardi justru berteriak Secara tiba-tiba Yang mungkin Bentuk keputusannya Untuk mencari irham Dan kemana kita akan berjalan Teriakan Ardi Aku biarkan saja Karena memang Apa yang harus Aku lakukan juga Namun Baru saja Ardi menghentikan teriakannya Tiba-tiba Dari seberang kami Beberapa semak-semak Bergoyang cukup kelihatan Pikir kami Sepertinya Ada yang mendekat Ke arah kami Dari semak-semak itu Semak-semak yang cukup tinggi Juga membuat kami Tidak bisa memutuskan Secara nekat Untuk memilih Jalur Yang sembarangan Kami hanya Mengikuti jalan Yang kami anggap Masih jalur Bisa dilalui pendaki Goyangan Semak-semak itu Semakin kencang Dan semakin Mendekat ke arah kami Aku memegang Tangan Ardi Yang saat itu Memutuskan untuk berlari Namun yang aku pikirkan Justru khawatir Apabila di arah Yang akan kami pilih Untuk melarikan diri Adalah jurang Yang tertutup oleh semak-semak Aku hanya bersiap-siap Untuk melepaskan Kukulan saja Kalau memang ini adalah Makhluk yang mengganggu kami Saat masih di dalam tenda Dengan berlahan Semak-semak itu berhenti Dan muncul seorang Dari dalam Ternyata Adalah Irham Kalian Kenapa kalian ada disini Dia seperti sedang Menanyakan hal Yang menurutnya sepele Namun Aku hanya dapat Mengulur nafasku lagi Dengan sangat lega Kami akhirnya dapat Berkumpul lagi Setelah berhasil Menemukan Irham Secara tidak sengaja Aku dan Ardi pun Mengajak Irham Untuk pulang saja Dari gunung ini Dan mengurungkan Liat untuk Menyelesaikan pendakiannya Hal ini ternyata Disepakati oleh Irham Dan kami pun Langsung berjalan Mengikuti Virasat kami saja Selama perjalanan Aku berdiri Paling belakang Dan Ardi Berada di paling depan Aku yang berada Persis di belakang Irham Masih merasa Ada yang janggal Denganya Hal yang aku rasakan Bukan tanpa sebab Karena Sejak memulai pendakian Irham Tidak sediam Ini Dan aku Sepertinya baru Menyadari Kalau Irham Memegang sesuatu Yang dibawa Setelah Bertemu Denganya Yang keluar Dari semak-semak itu Apa yang kamu Bawa Aku bertanya Karena Memang cukup Penasaran Dan mengapa Dan mengapa Hanya barang itu Saja yang Seperti harus Dibawa Kalau kalian ingat Aku sempat Bilangkan Kalau Kayaknya Ada yang Ketinggalan Ini Ini yang Aku maksud Itu Irham Menunjukkan Keris Yang digenggam Cukup Erat Ukurannya Kecil Dan Sepertinya Tidak Seperti Biasa Namun Bukan Dibentuknya Hanya Diukuran Dan Warnanya Yang sudah Kekuningan Entah itu Keemasan Aku juga Kurang Paham Namun Keris yang Dipegang Terjatuh Saat Ardi Tiba-tiba Berhenti Keadaan Yang gelap Membuat Kami Harus Berhenti Terlebih Dahulu Untuk Membantu Irham Mencari Keris Miliknya Ardi Hanya Berdiri Seperti Sedang Mengawasi Sesuatu Sini Dih Bantuin Ini Keris Jatuh Itu Gara-gara Kamu Juga Tiba-tiba Berhenti Gerutu Si Irham Kepada Ardi Bentar Apa Kalian Nggak Dengar Atau Ngerasain Justru Dari Awal Kita Melanjutin Jalan Ada Yang Ngikutin Kita Ardi Menjawab Mengapa Dia Hanya Berdiri Berputar Putar Di Tempat Aku Tidak Menghiraukan Permasalahan Mereka Berdua Dan Berusaha Mencari Keris Milik Ilham Agar Kami Juga Bisa Segera Pergi Dari Gunung Ini Tiba-tiba Serentak Raungan Macan Atau Harimau Begitu Jelas Kami Dengar Ardi Makin Yakin Kalau Ini Bisa Saja Hewan Buas Aku Justru Makin Serius Mencari Keris Milik Irham Irham Yang Masih Saja Mengerutu Mungkin Membuatnya Kurang Fokus Mencari Keris Milik Karena Terus Memperhatikan Ucapan Ardi Hingga Akhirnya Aku Melihat Sinar Kekuningan Yang Aku Yakini Itu Adalah Keris Milik Ilham Yang Berada Dekat Dengan Lokasi Berdirinya Si Ardi Aku Yang Merasa Tidak Mungkin Meminta Ardi Yang Entah Terjaga Untuk Mengambil Keris Milik Irham Itu Membuatku Harus Mengambilnya Sendiri Irham Mengetahui Ku Berdiri Yang Sejak Tadi Berjalan Jongkok Mengelilingi Tempat Kami Berhenti Dan Memperhatikanku Dengan Posisinya Yang Masih Jongkok Dan Mendongak Ke Atas Namun Saat Baru Saja Aku Mengambil Keris Milik Irham Sesuatu Datang Dan Menerjangku Dan Ardi Ardi Berteriak Kesakitan Dan Aku Melihat Kalau Di Dalam Kegelapan Ini Kami Berjalan Dengan Seekor Hewan Buas Yang Mungkin Saja Harimau Atau Macan Yang Meraung Tadi Tanpa Pikir Panjang Aku Melembarkan Keris Milik Irham Yang Baru Saja Aku Temukan Aku Lebih Mengkhawatirkan Keadaan Ardi Yang Bisa Saja Diterkam Hewan Buas Itu Lembaranku Sepertinya Tepat Sasaran Dan Mengenai Badan Hewan Itu Aku Bergegas Menarik Ardi Berdiri Dan Melarikan Diri Aku Sempat Berhenti Setelah Melewati Hewan Buas Itu Yang Kemudian Pergi Meninggalkan Kami Karena Aku Melihat Irham Masih Duduk Jongkok Mendongak Ke Atas Aku Sudah Berusaha Memanggilnya Namun Tidak Kunjung Menoleh Maupun Menyusul Kami Aku Kemudian Berlari Menghabiri Irham Dan Duduk Di Sampingnya Bermaksud Untuk Menariknya Berdiri Dan Mengajaknya Berlari Dari Tempat Itu Namun Aku Pun Ikut Melihat Karena Posisi Kami Sama Saat Ingin Memperhatikan Apa Yang Irham Lihat Dan Membuatnya Sulit Aku Bangunkan Aku Terkejut Aku Benar-benar Melihat Hal 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 Yang Sampai Saat Ini Masih Aku Yakini Mustahil Aku Melihat Sosok Itu Yang Berbaju Merah Berambut Panjang Tengah Duduk Di Tengah Ranting Dengan Ujung Rambut Yang Tergerai Berlahan Hingga Terjatuh Di Antara Kaki Kami Aku Yang Tidak Ingin Terjebak Dengan Apa Yang Baru Saja Aku Lihat Berusaha Menyadarkan Irham Aku Terpaksa Memukul Agar Cepat Bisa Memperhatikanku Dan Berhasil Membawanya Berlari Bersamaku Dan Ardi Di Perjalanan Kami Berlari Kami Bertemu Dengan Persimpangan Jalur Yang Menghentikan Kami Perdebatan Kami Makin Meninggi Karena Persimpangan Jalan Yang Muncul Di Hadapan Kami Aku Merasa Sudah Benar-benar Tidak Nyaman Dan Harus Memaksa Kami Mengambil Keputusan Dengan Cepat Aku Dan Ardi Sepakat Untuk Meneruskan Perjalanan Dengan Mengambil Jalan Kekiri Karena Perkiraanku Sewaktu Kami Melakukan Perjalanan Naik Namun Hingga Pukul 12 Malam Irha Masih Saja Membuat Kami Keberatan Untuk Melanjutkan Perjalanan Karena Menyerang Ardi Dalam Pikiranku Mungkin Kris Itu Sudah Menancap Di Tubuh Hewan Itu Karena Setelah Aku Melemparnya Dan Pikiranku Mengenai Salah Satu Anggota Tubuhnya Hewan Itu Melarikan Diri Dan Meraung Panjang Seperti Kesakitan Aku Sebenarnya Melakukannya Dengan Tidak Sengaja Dan Kalau Itu Bukan Kris Melainkan Sebuah Kayu Yang Besarpun Akan Aku Lemparkan Seperti Aku Melembarkan Kris Itu Dengan Sekenanya Agar Hewan Itu Bisa Pergi Meninggalkan Ardi Yang Ingin Dia Terekam Keputusan Harus Kami Tentukan Mulai Dari Sekarang Karena Jika Hari Sudah Semakin Malam Aku Khawatir Aku Khawatir Akan Kejadian Semacam Tadi Akan Semakin Menjadi Jadi Ini Mungkin Liburan Yang Bisa Membuat Pertemanan Kami Jadi Hancur Seketika Setelah Irham Memutuskan Untuk Kembali Mencari Kris Dan Mengatakan Bahwa Akan Menyusul Kami Secepatnya Setelah Menemukan Kris Miliknya Perasaan Berat Aku Harus Ikuti Sesuai Dengan Keputusan Keras Yang Diambil Ardi Untuk Mengiakan Saja Keinginan Irham Yang Juga Sama Keras Kepalanya Entah Seberapa Berartinya Kris Miliknya Itu Sampai Dia Nekat Untuk Mencarinya Lagi Aku Yang Sudah Mengambil Jalan Yang Kami Rasa Itu Benar Akhirnya Membawa Kami Ke Kelompok Pendaki Lainnya Yang Tentu Sudah Beristirahat Kami Tinggal Beberapa Waktu Lagi Sudah Sampai Di Base Camp Pendakian Gunung Murbabu Namun Aku Meminta Ardi Untuk Menunggu Irham Sebentar Disini Karena Karena Perjalanan Irham Pasti Akan Memangkan Waktu Yang Lama Jika Kita Terus Melakukan Perjalanan Aku Juga Berpikir Mungkin Ini Akan Mengurangi Kekhawatiranku Apabila Irham Memiliki Kemungkinan Tersesat Dan Berharap Dari Banyaknya Kumpulan Pendaki Disini Mau Membantu Kami Mencari Irham Dibantu Tim Sar Yang Ada Di Gunung Marbabu Kira Kira Sudah Jam Tiga Dini Hari Kami Menunggu Dan Beberapa Kelompok Pendaki Bangun Satu Persatu Untuk Melanjutkan Perjalanan Entah Mungkin Mereka Ingin Berlibur Saja Dengan Santai Hingga Harus Dua Tiga Hari Berada Di Atas Gunung Liburan Yang Kami Lakukan Sebenarnya Masih Panjang Juga Namun Kalau Saja Kami Harus Seperti Pendaki Yang Ada Disini Justru Akan Membuat Keluarga Kami Khawatir Terutama Orang Tuaku Setelah Lama Berselang Salah Seorang Pendaki Datang Menghampiri Kami Dan Menawarkan Beberapa Persediaan Makanan Untuk Kami Kami Adalah Dua Orang Yang Paling Mudah Di Antara Pendaki Disini Entah Mungkin Dengan Merasa Kasian Dan Khawatir Satu Kelompok Pendaki Meminta Kami Turun Saja Dan Meminta Bantuan Pada Tim Sar Karena Jika Tentu Kemungkinan Tersesat Makin Besar Terlebih Lagi Ardi Dan Aku Berpikir Kalau Aku Memaksakan Ikut Kelompok Pendaki Ini Akan Merepotkan Mereka Karena Harus Membagi Persediaan Makanan Mereka Lebih Banyak Lagi Untuk Kami Perjalanan Pun Kami Lanjutkan Dan Turun Ke Base Camp Semua Berusaha Aku Ceritakan Dan Memang Banyak Nasehat Yang Kami Terima Dari Pengelola Base Camp Kami Diminta Untuk Menghubungi Orang Tua Kami Satu Persatu Namun Entah Mengapa Aku Benar Benar Takut Kalau Aku Harus Menghubungi Orang Tuaku Dan Akan Mengetahui Kalau Aku Berbohong Hal Yang Aku Rasakan Ternyata Dirasakan Oleh Ardi Dan Kami Memutuskan Untuk Pulang Saja Keputusan Ini Memang Akan Menimbulkan Masalah Lain Jika Memang Irham Tidak Kunjung Ditemukan Namun Kami Berniat Berangkat Kembali Kesini Setelah Pulang Dan Menemui Orang Tua Kami Masing Masing Kami Hanya Tinggal Beralasan Kalau Ingin Menuntaskan Liburan Kami Dengan Menginap Di Rumah Irham Singkat Cerita Setelah Hal Yang Aku Lakukan Di Rumah Selesai Aku Berniat Mendatangi Rumah Ardi Aku Baru Mengetahui Dari Pembantu Orang Tua Ardi Bahwa Orang Tuanya Sedang Berada Di Luar Kota Aku Berharap Orang Tua Ardi Pun Sudah Mengetahui Kalau Ardi Sudah Pulang Dan Akan Pergi Lagi Bersamaku Namun Ternyata Salah Seorang Pembantu Mengatakan Bahwa Ardi Belum Kembali Sejak Kemarin Berlibur Bersamaku Aku Belum Mengerti Apa Yang Sebenarnya Dimaksud Oleh Pembantunya Itu Namun Hal Yang Aku Kira Adalah Mungkin Ada Sesuatu Hal Yang Membuat Ardi Pergi Dan Pikiranku Membuatku Pergi Kembali Ke Gunung Marbabu Aku Mengira Kalau Ardi Sudah Ada Disini Namun Sudah Beberapa Kali Aku Menghubungi Dan Tidak Kunjung Mendapatkan Jawaban Hingga Sudah Kesepuluh Kali Aku Menelpon Nomor Teleponnya Dan Berhasil Dia Angkat Namun Yang Aku Dengar Itu Justru Bukan Ardi Hingga Salah Seorang Pengelola Menemuiku Dan Aku Melihat Dirinya Memang Itu Handphonenya Milik Ardi Beberapa Hal Banyak Dia Ceritakan Dan Kejenggalan Ternyata Tidak Berhenti Sampai Aku Pulang Bersama Ardi Aku Yang Benar Benar Yakin Kalau Pulang Bersama Dengannya Namun Pembantunya Mengatakan Bahwa Ardi Belum Pulang Selepas Liburan Denganku Dan Dirinya Yang Sulit Dihubungi Namun Handphonenya Ada Di Pengelola Yang Mengatakan Bahwa Menemukan Perlengkapan Ardi Ditemukan Di Pos 3 Wat Tulis Salah Satu Hal Lain Yang Ditunjukkan Kepadaku Adalah Pakaian Terakhir Yang Ardi Kenakan Yaitu Pakaian Bebas Milik Sekolah Kami Yang Berwarna Merah Sebenarnya Alasan Kami Mengenakan Itu Juga Merupakan Hal Yang Kami Khawatirkan Apabila Kami Hilang Mudah Dikenali Namun Justru Aku Tidak Berharap Sedikitpun Kalau Akan Benar Benar Hilang Dan Aku Juga Belum Mengerti Apa Mereka Benar Benar Hilang Serta Kalau Bukan Ardi Aku Kemarin Pulang Bersama Siapa Tidak Begitu Lama Datang Ambulan Yang Melaporkan Telah Menerima Panggilan Dari Salah Satu Tim Sar Yang Baru Turun Bahwa Menemukan Dua Mayat Laki Laki Remaja Dengan Identitas Yang Cocok Dengan Ardi Dan Irham Aku Masih Belum Mempercayai Hal Yang Sedang Terjadi Karena Aku Benar Benar Merasa Tidak Pernah Berpisah Dengan Ardi Sama Sekali Kecuali Irham Yang Sempat Terpisah Namun Berhasil Bertemu Lagi Denganku Hingga Salah Seorang Tim Sar Menanyakan Sesuatu Dengan Menunjukkan Salah Satu Foto Yang Ada Di Sebuah Batu Dengan Tulisan Ardi Irham Rido Aku Benar Benar Tidak Mengetahui Kapan Ardi Menulisnya Namun Satu Hal Yang Aku Ingat Adalah Pada Saat Kami Berjalan Hingga Memutuskan Mendirikan Tenda Di Sabana 2 Adalah Selama Perjalanan Ardi Selalu Meminta Berada Di Barisan Paling Belakang Atau Mungkin Pada Saat Itu Juga Dia Melakukannya Sedangkan Irham Ditemukan Dengan Keadaan Yang Mengenaskan Dengan Secari Kertas Yang Dia Tuliskan Mengenai Perjalanan Horornya Di Gunung Merbabu Ini Dan Kalimat Yang Mengatakan Bahwa Keris Yang Dia Temukan Bukanlah Miliknya Namun Dia Menganggap Hediah Dari Seseorang Yang Tidak Pernah Dia Lihat Serta Dihadiahkan Untuknya Secara Kebetulan Namun Salah Seorang Yang Aku Kira Sepertinya Benar-benar Tahu Mengenai Gunung Ini Dia Mengatakan Bahwa Kami Sebagai Pendaki Di Gunung Tidak Diperkenakan Untuk Mengambil Apapun Terlebih Lagi Tanpa Ijin Sekalipun Tidak Ada Yang Tahu Hal Yang Sering Terjadi Adalah Pendaki Mengambil Sesuatu Dan Itu Menganggapnya Sebagai Oleh-Oleh Karena Begitu Menarik Di Pandangan Pendaki Namun Itulah Hanya Sebagian Ujian Bagi Para Pendaki Itu Terima kasih Ren Udah Mau Dengerin Ceritaku Dan Mungkin Itu Saja Yang Aku Ceritain Aku Berharap Masih Bisa Untuk Terakhir Kalinya Bertemu Dengan Mereka Walaupun Harus Mendaki Itu Lagi Aku Hanya Tersenyum Kepada Reni Salah Satu Temanku Yang Baru Setelah Aku Pindah Sekolah Lain Karena Aku Yang Masih Kerap Dihantui Perasaan Bahwa Ardi Dan Irham Masih Ada Bersamaku Termasuk Bisikan Yang Aku Rasakan Seperti Aura Ardi Dan Irham Di Telingaku Aku Berjalan Meninggalkan Reni Dan Berhenti Karena Mendapatkan Bisikan Itu Lagi Di Telingaku Kenapa Nggak Kamu Ajak Aja Reni Supaya Bisa Dikenalin Ke Aku Sama Irham Aku Diam Cukup Lama Hingga Reni Memperhatikanku Lagi Kenapa Rito Reni Bertanya Kepada Aku Dengan Masih Duduk Di Depan Sekolah Sambil Menunggu Jemputan Dari Keluarganya Gimana Kalau Aku Ajak Kamu Kenalan Sama Reni Menatapku Aneh Dan Segera Meninggalkanku Begitu Saja Setelah Keluarganya Datang Aku Hanya Diam Mengapa Harus Kukatakan Hal Semacam Tadi Namun Hal-hal Janggal Ini Semakin Banyak Aku Jumbai Aku Mulai Merasa Bisa Merasakan Bahwa Melihat Hal Yang Tidak Bisa Orang Lain Lihat Termasuk Hal Dimana Orang Tuaku Sendiripun Menentangku Bahwa Aku Menganggap Ardi Dan Irha Masih Hidup Serta Menungguku Di Gunung Merbabu Cerita Ini Pun Selesai Dan Tamat Sampai Disini Bagaimana Menurut Teman Teman Tentang Cerita Ini Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Terima Terima Kasi Buat Teman Yang Sudah Mendengarkan Cerita Ini Sampai Habis Terima Kasi Juga Buat Penulis Yang Sudah Mengizinkan Kami Untuk Menceritakan Kisah Ini Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Kata Dan Kesamaan Nama Atau Tempat Cukup Sekian Bobi Pamit Undur Diri Akhir Kata Wassalamualaikum Wawr Wawr Salam Horror Terima kasih telah menonton